Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya mau masak tumis kangkung yang super enak banget dan rasanya ini masih tetap crunchy kangkungnya warnanya juga masih tetap hijau cantik seperti ini dan walaupun nanti sudah dingin warnanya ini tidak bakalan berubah masih tetap hijau seperti ini bagi teman-teman yang ingin tahu cara bikinnya simak aja videonya sampai selesai dan jangan di skip pertama-tama disini saya akan siapin dulu kangkungnya disini saya pakai 1 ikat setengah kangkung ukuran pasar kemudian ini belum saya cuci saya potong dulu bagian akarnya kemudian sebelum dipotong-potong kita remas-remas dulu bagian batangnya ini biar nanti kangkungnya itu enggak enggak kaku ya teman-teman dan dimakannya itu masih tetap crunchy ya nah kemudian kita potong-potong aja enggak usah dipetikin kalau sudah kita masukkan ke dalam wadah yang agak besaran kemudian ini nanti mau saya cuci bersih kemudian kita tiriskan biar tidak terlalu banyak berair ya videonya saya skip ya teman-teman lanjut saya bikin bumbu irisnya disini saya siapin dulu tempe secukupnya aja ya teman-teman enggak usah terlalu banyak disini saya pakai 4 lembar aja kemudian 5 siung bawang merah saya iris tipis-tipis 1 genggam cabai rawit hijau kita potong menyerong seperti ini bagi yang enggak suka pedas boleh diganti dengan cabai hijau ya tomat kebetulan di kulkas enggak ada ya teman-teman jadi saya pakai setengah aja boleh ditambahkan kita potong dadu seperti ini lanjut kita akan siapkan bumbu halusnya 3 siung bawang putih 8 siung bawang merah 4 buah cabai keriting 4 buah cabai rawit merah sekarang kita haluskan bumbunya sampai benar-benar halus ya nah seperti ini sudah cukup sekarang kita akan sisikan dulu lanjut saya akan panaskan minyak dulu enggak usah terlalu banyak ya secukupnya aja kita goreng tempenya terlebih dahulu kita goreng tempe sampai berwarna kecoklatan dan mateng ya nah ini tempenya tempenya sudah mateng sekarang saya angkat dulu kemudian saya akan masukkan ke bumbu yang sudah kita haluskan tadi kemudian kita bejek-bejek seperti ini ya kita campurkan dengan bumbu yang tadi nah segini nah segini sudah cukup dan masih di minyak yang sama bekas goreng tempe kita tumis dulu bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi kita tumis bawang merah sampai harum dan berwarna kecoklatan nah kalau bawangnya ini sudah mateng sekarang kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya kita tumis-tumis lagi bumbunya ini sampai harum dan bumbunya mateng ya masukkan juga cabai rapit hijau yang sudah kita potong-potong tadi kita tumis-tumis lagi sampai cabainya ini sedikit layu baru kemudian kita akan masukkan seasoningnya saya tambahkan gula pasir garam dan juga kaldu ayam atau rohiko ya masing-masing bumbu kita masukkan secukupnya aja dikira-kira dengan seberapa yang kita masak ya kemudian masukkan juga saus tiram disini saya pakai sekitar 2 sendok makan kemudian kita aduk-aduk lagi baru kita masukkan kangkungnya tadi ya kita masukkan kangkungnya kemudian kita aduk-aduk dulu untuk menumis kangkung ini usahakan pakai api yang paling besar ya teman-teman kemudian kita tambahkan air disini saya tambahkan sekitar 3 sendok makan aja ya karena nanti kangkungnya ini juga akan keluar air sendiri kemudian kita balik-balik kangkungnya gak usah sering-sering dibalik ya teman-teman kalau baru dimasukkan biarkan dulu sampai bagian bawahnya kangkung itu layu dulu baru kemudian kita balik bagian atasnya ya biar nanti kangkungnya ini matangnya sempurna dan warnanya itu tetap cantik dan rasanya masih tetap crunchy ya kita tambahkan lagi ya saus tiramnya sekitar 1 sendok makan kemudian kita aduk-aduk lagi ini sudah mengeluarkan air ya teman-teman tuh kemudian jangan lupa juga untuk dikoreksi rasa ya dan disini kurang manis jadi saya tambahkan sedikit lagi gula pasir baru kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan terakhir kita masukkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi ya kita aduk-aduk sebentar aja sampai tomatnya ini sedikit layu aja ya teman-teman nah segini sudah cukup sekarang kita matikan kompornya dan kita siapkan ke dalam piring saji nah ini dia teman-teman tumis kangkung bumbu tempe nya sudah matang dan ini tuh beneran enak banget warnanya juga sangat cantik ya masih tetap hijau dan rasanya ini dijamin enak banget kangkungnya itu juga masih tetap crunchy tapi bukan berarti tidak matang ya kangkungnya masih tetap matang nah teman-teman wajib banget cobain di rumah sekarang saya akan cobain dulu ya bismillahirrohmanirrohim dan ini tuh enak banget teman-teman nah sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati